Halo lor, selamat pagi lor, salam kopi hitam, kembali lagi bertemu ini kita ada di kebun durian Sultan Jepara karena sudah lama kita tidak update kebun durian Sultan Jepara karena sibuk cari kayu ya lor ya ternyata kebun durian Sultan Jepara sudah benar-benar menjadi lautan papan lor, sudah menjadi lautan kayu, kayu jah kering, ini yang baru, sudah full ini, sudah mau sampai jalan ini, benar-benar full, fantastis oke lor, kita update ada apa di kebun durian Sultan Jepara, apa yang bisa saya temukan disini, yuk ikuti terus video ini, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya lor ya tentunya, sekali lagi salam kopi hitam lor, lanjut ya ini lor yang terjadi di kebun durian Sultan Jepara untuk update pertamanya, yaitu durian bawornya yang bagian sini tumbuhnya istimewir, oh, perkembangannya sangat bagus untuk, untuk bawornya, mungkin akar-akarnya sudah menyatu dengan alam, wesh deh, menyatu dengan tanah ini, wesh, bagus banget untuk kebun durian bawornya, untuk pohon bawornya ya lor ya, bagian sini ijo royo-royo lor, kita lanjut, sambil kita lihat papan ini ya, banyak banget bagi yang melihat video ini, yang mau jual kayu A2, A3, silahkan komen di bawah bisa, 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 bisa kita haturkan ya lor, oh, kebun duriannya, oh, pohonnya, oh lor, bagus-bagus ini karena sudah menginjak bulan ke-7, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, ya betul ada satu lor yang kayak gitu, tapi, sepertinya ini bisa tertolong tidak masalah lor, oke lor, lanjut kita jalan lagi, oh lor pohon, sorry, kayu jati semua dan wah pohon duriannya juga lumayan bagus kita jalan lor bagus nah ini ada lor yang dulunya ini mau mati lor nah ini buktinya, ini sudah dikasih sulaman ini mau mati, ternyata dia sembuh karena biasa, jamur batang itu, itu, itu biasa bisa tertolong karena sudah penyemprotan yang rutin lanjut lor, kita jalan lagi nah, ini juga sama seperti ini tapi ini bisa tertolong ya lor ya insya Allah ini tertolong bagus, masih bisa bertahan oh, ini memang 3-4 tahun lagi panen lor panen, panen konsepnya mau dibikin seperti apa nanti untuk jualan buahnya orang paham? kita lanjut aja lihat papan sama pohon durianya, cek oh ini kurang sehat, tapi masih bisa bertahan Ya beberapa hari ini Saya lihat memang Bang mandornya itu Sakit ya, ada 4 hari Tapi Alhamdulillah Yang nyiramin, gak telat Ada anak buah Ayo Pak Cipto Ayo dulur Salah satu pekerja ini Di area sini Burung-burungnya masih banyak Asli ya, masih banyak Ini kena sinar mata Kita jalan ke Musangking saja Kita ke sana Ke arah Musangking Yuk lanjut Bagian jalan ini juga sama Ini jalan apa ini Belum dikasih nama jalan Sebelah sini gak ada yang Jelek Lanjut Hati semua lor Papan semua lor Mantul Oh, lihat dari kejauhan lor Pohoknya mimis-mimis Ini alat pengairannya lor Kita sudah setelahin Diesel Dari sungai Naik ke Ini tong-tong penampungan Terus nanti Dialirkan Itu area Musangking Yang kita sorot ini Ini full Musangking semua ini Di sana Ya Full Musangking Sebelah sana ada 10 Gelirkan Oce Lanjut Nah ini lor Ini sulaman Bibit baru 15 bibit yang pertama kemarin Datang Istimewir Dan ini Yang kemarin kita siram Dengan antrakol Masih bisa bertahan Seharusnya kita siram lagi Dengan antrakol Dan tidak perlu disiram lagi Kayaknya Aire terlalu banyak Bacak ini Oke lor Ini update untuk Kebundurian Sultan Jepara Untuk pagi ini Lanjut Ya lor Aliran airnya itu Dari sana Ini aliran utamanya Untuk arah Bagian Kiri jalan Kanan jalan Itu Kiri jalan ini Dan ini sering pecah lor Selalu Diperbaiki Tapi pecah terus Karena tekanan airnya tinggi Oh lor Kalau lihat kayak gini Istimewir Istimewir Lanjut Ini perkembangan Sama durian Kita Punyaku sendiri Kayaknya Lebih bagus ini Sementara Sementara bagus ini Perkembangannya Marem Maram lor Kayu semua Nih Cil Oke lor Cukup sekian Kita mau Balik ke galangan Mau muat Kayu Untuk ke pabrik Jangan lupa Bantu like Comment dan subscribe Jalur Salam Kopi hitam Nih Sementara bagus ini